Intro Hai, salam saya Jago Sales Jumpa lagi sedangkan diri Budiman Adik-adik dan para guru SMK jurusan pemasaran di seluruh Indonesia Bila anda ingin mengikuti program Advan SMK Sales Award 2017 dengan tema Saya Jago Sales, anda harus memahami informasi berikut ini Saya akan menjelaskan bagaimana anda bisa mengikuti program ini dengan baik Mari kita ikuti penjelasannya satu persatu Acara Advan SMK Sales Award Didukung oleh Advan sebagai sponsor utama Stabilo Komunitas Sales Indonesia SDI, Sales Director Indonesia yang merupakan komunitas para Sales Director Indonesia Juga Inoponik, Drop Dinamis, Majalah Marketing, dan Majalah Sales Winner Dan tentu saja disupport oleh SMK dari Dignas Nah teman-teman sekalian, adik-adik dan guru-guru di seluruh Indonesia Mengapa program ini diadakan? Tujuannya adalah meningkatkan kompetensi bagi siswa kalian pemasaran melalui realisasi pemasaran secara komprehensif Jadi anda, adik-adik sekalian yang lulus kelas 3 nanti Ketika anda lulus mengikuti program ini, anda sudah siap untuk menjual Sudah siap untuk bekerja Mengapa? Karena di luar sana banyak industri yang membutuhkan orang sales Dan selama ini, mereka belum yakin dengan kualitas orang sales dari SMK Untuk itu kita buktikan bahwa anda, adik-adik saya, bisa jualan Siswa-siswi pemasaran bisa jualan Kriteria pesertanya apa? Perhatikan baik-baik Kriteria peserta untuk bisa ikut program ini adalah Anda harus kelas 12 Jadi mohon maaf buat adik-adik kelas 10 dan kelas 11 mohon maaf tidak bisa Dan selanjutnya, anda harus jurusan keahlian pemasaran Jadi akutansi perkantoran yang lain tidak boleh ikut Mohon maaf, mungkin nanti di lain waktu kita bisa bikin program yang berbeda Untuk bisa ikut program ini, anda harus masuk dalam kelompok Yang terdiri dari berapa orang? 5 peserta Apakah harus semuanya bidang pemasaran? Ya, tidak boleh ajak jurusan yang lain Semua harus jurusan keahlian pemasaran Ajak teman anda terlibat, yuk sama-sama Berjuang bersama, anda harus belajar teamwork Untuk menang, untuk menjadi seorang jago sales Setiap sekolah, jadi sekolah anda bisa mengirimkan banyak kelompok-kelompok Kalau di sekolah anda 10 kelompok, silahkan Yang pasti, satu kelompok isinya 5 orang Selanjutnya, mekanisme lombanya seperti apa? Mekanismenya, peserta wajib mendaftarkan kelompok atau registrasi Ke website sayajagosales.id Website ini akan dibuka tanggal 20 Februari Jadi, kalau sekarang anda googling sebelum tanggal 20 Februari Belum anda, tanggal 20 Februari anda sudah bisa masuk ke sayajagosales.id Peserta akan mendapatkan nomor peserta setelah registrasi Ketika anda registrasi, ada nomornya Itu jadi kode anda selama mengikuti kompetisi ini Batas waktu registrasi terakhir adalah tanggal 12 Maret 2017 Setelah itu ditutup dan tidak boleh mendaftar lagi Sampai sini cukup jelas? Silahkan anda simak baik-baik ini mekanismenya Dilihat sebentar Pastikan Oke Lanjut ya Kita akan lanjutkan Selanjutnya Peserta Adik-adik sekalian Anda diwajibkan mengikuti kelas online training Jadi di website sayajagosales.id Ada banyak video-video yang wajib anda tonton Tujuannya apa? Supaya anda belajar mengerti bagaimana cara jual Baik yang offline Bila sudah di upload secara kursusannya Ataupun online Setiap Senin Selama periode perlombaan ini Senin 20-21 WIB Saya akan hadir live Untuk anda yang mau nonton belajar langsung Kalau anda tidak sempat live Anda bisa lihat rekaman ulangnya Ya Selama periode 27 Februari sampai 20 Maret Kompetisi penjualan ini Akan dimulai dari tanggal 13 Maret Sampai dengan 8 Mei 2017 Dan Perhatikan baik-baik Dibagi Dalam Berapa tahap? 3 tahap Benar sekali ya Jadi ada 3 tahapan dalam program Advan SMK Sales Award ini Ya Apa saja tahapannya? Mari kita lihat yang pertama Anda perhatikan baik-baik di screen anda Jelas sekali ini ya Kompetisi penjualan tahap 1 Dimulai pada tanggal 13 Maret sampai 20 April Harap perhatikan baik-baik tanggalnya 13 Maret sampai 20 April Kriteria yang dinilai apa? Ada 4 Perhatikan baik-baik Adik-adik dan para guru sekalian Yang pertama Anda akan dinilai Omset penjualan Jadi ketika nanti selama tanggal 13 Maret sampai 20 April Anda harus menjual Ya Ketika anda berhasil menjual prestasi anda Itu dihitung 30% bobotnya Ya Tapi bukan hanya Sell out yang dijual Yang kedua Kami Dari Panitia juga ingin melihat inovasi dan kreativitas anda Apa yang anda lakukan? Bagaimana caranya? Anda mau jual? Canvassing boleh Mau jual online boleh Mau jual apapun Gunakan kreativitas dan inovasi anda Yang ketiga Ini yang menarik Para adik-adik dan guru sekalian Ada bobot 30% Untuk presentasi produk Advan atau Stabilo yang dilakukan kepada prospek Apa maksudnya? Maksudnya seperti ini Menjual itu adalah sebuah proses Jadi kami tidak hanya mau melihat hasilnya Tapi bagaimana anda melakukan prosesnya Ketika anda mempresentasikan produk Misalnya Anda mau jual 1 unit Advan Mungkin untuk jual 1 anda perlu ketemu 10 orang Nah kami ingin melihat proses itu Ketika anda menawarkan pada A, B, C Tolong data itu Anda record Anda catat Anda posting di website SayaJagoSales.id Supaya apa? Supaya kami tahu Berapa banyak orang yang anda temui Nanti anda akan menemukan penolakan Anda menemukan banyak masalah Disitulah proses belajar anda Nah itu bobotnya 30% Jadi anda record Siapa yang anda temui namanya Kirim Dan foto-foto ketika anda melakukan presentasi Anda akan berlima Ada yang presentasi Ada yang foto Tolong di upload ke sosial media SayaJagoSales Ya Keaktifan anda di sosial media Juga dinilai 10% Jadi bobotnya Kalau anda perhatikan baik-baik Untuk tahap pertama ini Ada Sellout 30% Kreatifitas 30% Presentasi 30% Dan keaktifan di sosial media 10% Keaktifan di sosial media Seperti apa? Penjelasannya Perhatikan baik-baik Selama kompetisi penjualan tahap pertama berlangsung Setiap kelompok peserta wajib mengisi form prospek yang tadi ya Dan hasil penjualan di website SayaJagoSales.id Dan melakukan upload foto Aktifitas melakukan ke media sosial Untuk Facebook Fanpage tetapnya Tepatnya Anda kirim ke Fanpage Facebook Sales Talk Show Ya Sedangkan Instagram Ke SayaJagoSales Ya Dengan hashtagnya Advan SMK Sales Awards Hashtag SayaJagoSales Ya Yang lainnya boleh ditambahkan Tapi ini Hashtag yang utama anda harus tulis Supaya kita bisa mengetahui Siapa saja yang meng Mengupload foto dengan Hashtag Advan SMK Sales Awards Dan SayaJagoSales Selanjutnya Penilaian Hasil kompetisi tahap pertama ini Akan dilakukan Tanggal 21-27 April Dinilai Kami pandemi akan menilai Selama 21-21 April ini Untuk menentukan juara pertama Dari masing-masing provinsi Jadi acara Advan SMK Sales Awards ini Diikuti oleh 34 provinsi Di Indonesia Jadi anda Selama menenai kriteria Bisa ikut Ya nanti dari Selama Tahap pertama itu akan dipilih Dari 34 provinsi Yang terbaik satu Dari masing-masing provinsi Dan diumumkan Tanggal 28 April 2017 Ini diumumkan Ya Nah Selama tahap pertama juga Kita ada satu campaign SayaJagoSales Saya Kita ingin Ada banyak Pesertanya yang mendapatkan Predikat SayaJagoSales Bagaimana caranya Bisa dapat predikat SayaJagoSales Yang pertama Selama kompensi tahap 1 13 Maret Sampai 20 April Tim anda Mampu Menjual produk Senilai minimal Perhatikan baik-baik Minimal 2,5 juta Yang terdiri dari apa? Produk Advan Produk Stabilo Dan produk lokal Jadi Produk lokal apa artinya Pak? Produk lokal itu artinya Di sekolah anda mungkin anda jual Sepatu Atau membuat produksi sesuatu Anda boleh jual Itu masukan Ya tapi bukan beli barang merek lain Kalau bisa produk lokal yang anda bikin di sekolah anda Atau bikin makanan Nah itu bisa anda masukkan juga Ada poinnya juga Jadi anda jual 2,5 juta Terdiri dari apa? Produk Advan Stabilo Dan produk Produk lokal Bisa dicampur totalnya Kami mengharapkan Kalau bisa anda bisa menjual Advan Dan Stabilo nya Ya Nah Ini yang poin pertama Jadi minimal 2,5 juta Selama periode 13 Maret sampai 20 April Yang kedua adalah Melakukan presentasi minimal Kepada 30 orang Dalam periode tahap pertama ini Jadi anda harus presentasi Tulis datanya siapa Kirim fotonya Supaya kami bisa Mengecek Valitnya data Ya Datanya dan fotonya Setiap kelompok peserta yang memenuhi 2 kriteria ini Maka kami akan memberikan piagam Saya JaguSails Saya berharap ada ribuan anak SMK Yang bisa mendapat piagam ini Ketika piagam ini dapatkan Ketika anda berikan kepada perusahaan Mereka melihat Anda sudah pernah berusaha Menjual Dan Melakukan prospecting Itu nilai poin plus anda Yang bisa digunakan Untuk melamar kerja tentunya Ya Selanjutnya Untuk 30 kelompok peserta pertama Yang berhasil mencapai penjualan selain 5 juta Akan mendapatkan 1 unit smartphone Atau tablet Advan yang kami siapkan Dan ini akan diberikan untuk OSIS sekolah Yang bersangkutan Jadi selama periode ini Cepat-cepatan 30 tim pertama yang bisa gil 5 juta Kita akan infokan Akan mendapatkan 1 unit smartphone Tablet Advan Untuk pelompok Tapi untuk OSIS sekolah Untuk bisa dipakai kegiatan sekolah Ya Selanjutnya Tadi tahap 2 Ini akan dipilih 10 kelompok peserta Tahap 2 Akan dilakukan dalam periode 2 Tanggal 2 sampai 8 Mei 2017 Pemenang tahap 2 Akan diimumkan pada tanggal 9 Mei 2017 Tahap 2 apa yang dinilai Perhatikan baik-baik penilaiannya Yang pertama Setelah anda dari 34 provinsi mewakili Ada 1 orang 1 perwakilan Mungkin itu termasuk kelompok anda Akan diminta Mengirimkan video Presentasi singkat Dengan durasi Perhatikan baik-baik Maksimal 10 menit Kepada Panitia Jadi anda kirimkan Nanti kami akan siapkan Email yang anda harus kirim Atau anda upload kemana Nanti akan dijelaskan Yang pasti anda siapkan video itu Maksimal 10 menit Kiriman kepada Panitia Isinya apa? Ceritakan pengalaman anda Ketika anda menjual Dan anda ajak penonton Yang nonton video itu Untuk mendukung kelompok anda Video presentasi akan kita upload Dan nanti linknya Akan kami berikan kembali kepada anda Supaya anda tahu Dimana dan anda minta Teman-teman anda Untuk memberikan like Sebanyak-banyaknya 10 kelompok peserta Yang mendapatkan like terbanyak Akan dipilih menjadi Top 10 finalis Yang akan diundang Untuk mengikuti Kompetisi tahap 3 Dalam acara LAS SMK Tingkat Nasional Tanggal 16 Mei 2017 2017 Jadi dari 34 teman-teman sekalian Provinsi ini Masing-masing akan berlomba Siapa yang like-nya paling banyak Dari video mereka Dan 10 yang paling banyak Itu akan kita undang Mengikut tahap 3 Di Solo Ya Dan dari masing-masing peserta Perhatikan baik-baik Kelompok yang 10 yang menang itu Kami Panitia Akan memberikan akomodasi Dan transportasi Untuk 2 orang Pak anggota kami 5 orang Bagaimana? Mohon maaf Kami hanya mempunyai budget Untuk 2 orang Jadi 3 orang itu Boleh melihat di rumah Atau mendukung dalam doa Atau kalau mau biaya sendiri Silahkan berangkat Ke Solo ya Kami Akan menyediakan akomodasi Dan transportasi Selama anda berada Di Solo Untuk ketelomba tahap ketiga Dalam kompetisi tahap ketiga Setiap kelompok peserta Akan melakukan presentasi Penjualan produk Advan Jadi nanti anda akan Menjual share live Produknya Advan Live depan juri Dengan durasi maksimal 15 menit Ceritanya anda penonton Presentasi penjualan Yang dinilai apa? Harus tepat waktu Tidak boleh lebih Pembukaannya Bagaimana anda membukanya Bagaimana memberikan materi presentasi Bagaimana cara penyampaian Bagaimana anda mengajak penonton Untuk mengambil tindakan Membeli produk yang anda presentasikan Ya jadi ini gambaran jelasnya Ada tahapan-tahapannya Anda perhatikan baik-baik semua disini Ada tahap 1, tahap 2, tahap 3 Dan puncaknya nanti Tanggal 16 Mei Di Solo Hadiah Ini yang penting buat anda Kalau anda menang nanti Yang pertama Juara 1 mendapatkan uang tunai 10 juta dan piala Yang kedua Uang tunai 5 juta dan piala Yang ketiga Uang tunai 3 juta dan piala Juara 1 Harapan 1 sampai 7 Mendapatkan uang tunai Masing-masing 1 juta dan piala Dan Yang terpenting Pemenang Akan kami referensikan Untuk dapat pekerja Langsung pindah Kenapa? Karena anda Oh anda adalah orang-orang bagus Dan orang bagus dibutuhkan oleh banyak Terusaha Jadi teman-teman sekalian Adik-adik semua Para guru Inilah penjelasan Mengenai Acara Advan Selepas Award 2017 Bila anda kurang jelas Anda bisa menghubungi Nomor handphone Juliet Yang ada tertulis di undangan Dan juga anda bisa menghubungi Ke pihak SMK dengan Ibu Liya Teman-teman sekalian Akhirnya Sampai berjumpa nanti Di acara LKS SMK Tingkat Nasional 16 Mei Di Solo Salam Saya Jago Sims Tidak 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 Terima kasih.